Intro Assalamualaikum and what's up guys Sebalik lagi dengan aku di Jum Channel Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya Tetap semangat dan yang paling penting Jangan pernah lupa buat bahagia So hari ini aku mau bahas Leaks Next Collaboration Sport Car Dan kali ini bakal bahas atau react lebih jauh ya guys And here we go Pertama ada Bentley Flying Spur Mulliner Dampson Nebula For your information Skin Sport Car ini untuk lini Dacia ya guys Dan seperti yang kalian lihat Kalau ini tuh hanya punya 3 poin keunggulan Tentunya bisa diridam dengan 1 kartu aja Desainnya tentu khas mobil Dacia Atau CD-an dengan gradasi warna Silver dan hitam metalik Tentunya ini mewah banget So gimana buat kalian tim simple, elegan dan misterius? Pasti lebih tertarik dengan skin yang ini ya guys Setelah Dampson Nebula dengan gebernya Yang super misterius Selanjutnya ada Bentley Flying Spur Mulliner Nebula Kalau ini gak perlu dipertanyakan ya Karena poin keunggulannya cukup banyak Biasanya ini sih harus diridam dengan 3 kartu guys Dan kalau dibandingkan dengan Dampson Nebula Tentu aja kalah jauh ya kan Walau desain sama Tapi warna yang ditampilkan atau ditunjukkan oleh Bentley Flying Spur Mulliner Nebula ini lebih bagus Ada yang pengen, ada yang minat? Silahkan guys Mulai persiapan ya dari sekarang Karena trailernya kan udah muncul di berbagai platform media sosial Yang menandakan gak lama lagi bakal dirilis Aduh kita move on sebentar nih Dan geser ke Bentley Bentayga Azura Magnetic Nah kalau ini tuh untuk skin mobil UAZ ya guys Seperti yang kita tau UAZ punya bentuk SUV Yang memungkinkan bisa bergerak dalam segala medan Dengan lebih baik ya daripada Dacia Dan kalau kalian pengen yang Magnetic ini Bakal bisa kalian milikin dengan ridem satu kartu aja ya guys Secara mobil ini hanya memiliki 3 poin keunggulan Yaitu kill message, engine brake, dan announce kepemilikan aja Tapi karena bentukannya gak jauh beda sama Lamborghini urus yang aku punya Jadi aku bakal skip aja guys kalau yang ini So buat kalian yang pengen langsung aja diambil guys Persiapkan dari sekarang Desain klasik Tapi tetep gak menghilangkan kesan laksarinya Kenapa enggak kan? Next yang keempat ada Bentley Bentayga Azura Galaxy Glitter Masih sama ya dengan yang Magnetic Skin ini juga diperuntukkan buat mobil UAZ Perbedaannya tentu aja banyak banget ya guys Mulai dari color sampai dengan poin keunggulan yang lebih baik dan lebih banyak fiturnya Jujur sih walau tampak lebih lebay dari segi colornya Tapi kalau dilihat-lihat gini makin bagus ya Dan ini fitur-fitur kerennya banyak banget Ya emang mobil kayak gini harusnya lebih susah kita temuin ya Karena memang mahal dan pastinya rare item Yuk kita cek lebih jauh lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Yang keren berikutnya ini ada Bentley Continental GTC Molineire Tanzanit Purple Mobil ini bisa kalian ridem dengan satu kartu Dan seperti yang kalian tahu Ini mobil diperuntukkan buat skin mobil Mirado guys Nah buat yang pecinta warna ungu Apalagi ungu violet kayak gini Tentu bakal ada rasa tertarik ya Meski aku nggak tahu sih bakal beli atau enggak Tapi menurutku kalau kalian jarang banget pakai mobil ini Ya mending skip aja sih guys Tapi beda lagi kalau kalian kolektor ya Nggak mikirin fungsi yang penting keren dan punya Dan sebelum lanjut kita lihat dulu yuk fitur-fitur kerennya Next kalau ini Bentley Continental GTC Molineire Hollow Crystal Nah kalau ini baru bener-bener bikin excited guys Colornya itu keren banget ya menurutku Ya mungkin bisa dibilang ini selera aku Tapi sayang banget karena bagus dan punya poin keunggulan yang banyak Sepertinya bakal bisa diridem dengan 3 kartu ya guys Nah buat kalian yang pecinta Mirado sih Kayaknya ini saat yang tepat ya untuk kalian koleksi Tapi kalau ngerasa mahal dan mau berjuang di peti anniversary Ya itu hak kalian sih guys Karena emang disana kan juga ada tuh skin Mirado yang cukup rare menurutku Oke yuk kita pantengin lebih jauh lagi fitur-fitur kerennya guys Next guys ini juga ada Bentley Batur Bonifile Pearlstein Silver By the way ini tuh untuk skin mobil Coupe Airby ya Yang tentu cuma bisa diisi 2 orang aja ya guys Dan ini bisa kalian ridem dengan 1 kartu Ini polos banget sih sebenernya Tapi emang bagus menurutku guys Next ada Bentley Batur Hollow Prison Nah kalau ini emang better guys Tapi tetep ya harus pake 3 kartu Yes bagi kolektor Apalagi pecinta Bentley sih kayaknya bakal ambil-ambil aja Gak usah pikir panjang ya Mumpung eventnya segera rilis ya kan Oke biar lebih puas kita lihat lebih jauh lagi guys Fitur-fiturnya dari Bentley Batur yang Hollow Prism ini And the last ada Bentley Batur Solar Pulse guys Kayaknya ini bakal dikasih gratis ya Jika mengumpulkan mobil yang aku bahas tadi Wah emang keren sih Tapi biasanya vibesnya itu hanya pas ada eventnya After that ya hilang aja Terakhir kali aku main pun jarang banget ya Ada yang pake skin mobil sport Dan buat kalian yang mau Atau ada rencana tiket Silahkan guys Itu hak masing-masing orang Decision makernya adalah kalian Jadi selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selain itu ada tem lobby auto showroom juga guys Wah ini sih keren Dan ini dia cardnya atau lucky medalnya Lalu ada achievement juga ketika kalian berhasil mengoleksi seri Bentley-nya guys Lalu ada skin parachute Bentley Next ada skin Bentley Ornament And the last ini dia skin set yang disediakan di gacaan atau rhythmnya guys Ada groove socialita full set Nah kayak gini desainnya Nah kayak gini desainnya Lalu ada juga Auric Guardian full set Dan kalau ini itu emang keren banget ya guys skinnya Honestly aku excited pas pertama kali lihat Karena vibes mesirnya itu dapet banget Apalagi ornament-ornament yang disematkan ya guys Ini tuh artistik Wow And the last ada Royal Raghu full set guys Yang ini itu bisa gerak ya Untuk outfitnya And beautiful juga menurutku Jadi diantara 3 set yang bakal keluar mana nih setelan yang menurut kalian paling bagus Komen di bawah ya Oke guys itu dia video preview yang aku dapetkan juga dari leakers Untuk soundsnya emang masih di hidden ya guys Jadi saksikan aja ketika rilis nanti And thank you so much buat kalian yang udah dukung aku sampai saat ini And thank you juga buat Matamiza yang udah ngasih leaks terbaiknya Oh ya selain itu jangan lupa supportnya Boleh like dan juga bantu share Mungkin ada tuh yang lagi search disinformation So thank you for watching See you again And bye guys Bye guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!